Aksi teatrikal ini menjadi aspirasi yang ingin ditunjukkan mahasiswa di Salatiga, Jawa Tengah yang menggelar aksi demo menolak kenaikan harga BBM akhir pekan ini. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menilai kenaikan harga BBM pasca pandemi COVID-19 sangat tidak tepat karena semakin mencekik ekonomi masyarakat yang baru saja bangkit akibat pandemi. Sebelumnya mahasiswa juga melakukan aksi long mark sejauh 2 km menunjukkan Tor DPRD Salatiga. Yang pertama dari buruk, pedagang, petani, kemudian sopir atau angkutan umum, transportasi umum, dan kemudian masyarakat lain. Jadi dari data itu kemudian masyarakat secara umum menolak adanya kenaikan BBM. Ini dikarenakan apa? Subsidi yang tidak tepat sasaran bahwa APBN naik seperti itu. Demo menolak kenaikan harga BBM juga digelar di Jakarta pekan ini. Ribuan buruh dari berbagai federasi serta serikat tani melaksanakan long marks dari patung kuda menuju Istana Merdeka Jakarta. Selain membawa sepanduk aspirasi, mereka juga membawa atribut pertanian. Aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Tani Nasional ke-62 ini masih dengan tuntutan yang sama, yakni menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Laut. Sejumlah perwakilan buruh diundang masuk ke Istana. Mereka bertemu dengan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan sejumlah pejabat Kementerian Sekretariat Negara. Perwakilan buruh menyampaikan tiga tuntutan kepada Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti solusi kenaikan harga BBM serta menyelesaikan konflik reformasi agraria.